Halo semuanya, selamat datang kembali di channel mahwatch youtube channel still with me Tio nah kali ini gue akan membahas ya ya sedikit review tipis-tipis lah Oke langsung aja tadaaa nah tipe ini atau mungkin SK brand ini kalian pasti udah tahu kan biasanya ada di website jamtangan.com tapi mungkin kalian udah ada yang suka modelnya cuman karena sama sekali belum mengenal atau bener-bener masih blind banget nah di kesempatan kali ini gue mau sedikit bahas beberapa tipe yang bener-bener jadi jadi ciri khasnya si Palast ini ya oke yang pertama akan gue bahas dari yang ini dulu ya oke nah seperti yang kalian lihat ini boxnya seperti ini ya disini juga ada busanya kalau dilihat ada logo balas disitu nice banget ini jamnya nah buat yang penasaran ini apa ini bukan cuman hiasan aja ya ini kalau kalian lihat sebuah pen nah bahannya materialnya juga dari metal juga sih balas dari looknya dulu ya bukan look ya tapi maksudnya dari looknya dari kelihatannya tampilannya balas ini lumayan keren sih cukup keren modelnya simple kalau dilihat dari dot markernya ini modelnya hampir sama kayak jam diver tapi eight tunggu sebentar dia bukan jam diver ya emang dari marker dotnya dot marker or index markernya ya dia menyerupai tapi disini karena dia nggak punya rotating bezel dan nggak ada petunjuk yang macam-macam so yes this is not a diver watch nah SKU yang gue pegang ini adalah balas BL 313904 dari family travel guard dan ini salah satu tipe meteorit mungkin dibilang meteorit karena dialnya teksturnya seperti itu ya atau mungkin kalernya sekarang gua lari ke material-materialnya untuk casenya ini adalah stainless steel case tapi dengan coating PVD berwarna gold brush Nah untuk kacanya sendiri jadi dia udah terbuat dari sapphire crystal Oke Nah untuk talinya sendiri ini gua suka leather genuine leather tapi Italian made ya di belakangnya sini ada tulisan made in Italy lebih lebarnya sendiri lakuitnya ini kurang lebih di 22 mm Nah untuk bekasnya ini modelnya screw case back movementnya kalau seperti yang kalian lihat disini terdapat rotor jadi dia ada otomatik travel guard ini dia movementnya selita Swiss sw200 dengan power reserve kurang lebih kalau terisi penuh dia bisa bertahan hidup di 38 jam nah ini diameternya travel guard ini kurang lebih di 47 mm Wow hampir 5 cm ya Nah untuk ketebalannya sendiri ini ada di 14,5 mm di 14,5 mm nah sebetulnya apalagi sih yang spesial dari balas ini Oke buat kalian yang belum tahu menurut gua sih di balas ini yang keunikannya adalah di cara setting ya setting jamnya biasanya ini kalau kalian lihat kan biasanya jam itu di settingnya di crown buat muter crown kalau dia enggak di sini emang terlihat ada crown tapi sebetulnya ini hanya dibuka aja kenopnya nah seperti ini nah settingnya gimana settingnya adalah dengan menekan pusher ini ya nah disini kalian lihat ada something black disini ya kayak tombol nah setelah dia udah muncul yang diputar adalah bezelnya seperti yang kalian lihat seperti ini nah setelah kalian eh setting let's say udah ketemu waktu yang diinginkan jam berapa let's say jam sini 10.10 tombol yang hitam ini tinggal dimasukin lagi aja klik see udah selesai terus untuk pushernya ini bisa ditutup kembali buat ngelindungin supaya dia enggak kemencet-mencet terus ya nah ini adalah balas travelgar BL 313904 nah buat kalian-kalian yang kemarin-kemarin masih penasaran sama balas gimana sih oke enggak kalau gue beli balas nah ini salah satunya udah gue bahas ini termasuk salah satu Swiss Swiss made ya dan dia menggunakan Swiss movement dari selita Swiss oh ya untuk mengadopsi si balas travelgar meteorit ini atau BL 313904 yang gue bahas ini kalian bisa ngerogoh kantong kurang lebih di 5,7an jadi harganya di sekitar 5 jutaan ya mungkin hampir 6 jutaan sih tapi 5,7 ya untuk varian yang Swiss made masih sama di family travelgar juga ini adalah balas BL 313404 sama dia juga dapat pena nah kalau penanya gue lebih suka yang ini sih karena dia paintingnya bener-bener black doff jadi kesannya kayak taktikal banget ini pena juga dan juga masih ada segelnya ya di ujungnya nah bedanya sama yang tadi kalau ini no date jadi dialnya skeleton dengan green glass di dalamnya tapi ini no date kacanya yang untuk yang ini adalah mineral crystal nah untuk kesnya kurang lebih sama materialnya masih dari stainless steel dia ada PVD coating black ya black PVD tapi finishingnya disini brush made brush ya gue nggak bilang doff banget tapi ini made brush hanya di corner edge nya ini finishingnya polish nah tapi untuk di bezelnya ini sama di plate di samping ini dia warnanya warnanya gold brush sama ring di dalam sama indeks markernya sorry maksudnya indeks markernya ini warnanya gold brush cara kerjanya masih sama ya dengan membuka crown guard nya setelah dibuka sama pushernya ditekan klik nah begitu udah ketekan kita settingnya juga dari bezel 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 bezelnya yang diputar seperti ini nah seperti kalian lihat settingnya seperti ini ya oke terus untuk pushernya ini bisa ditutup kembali buat melindungi supaya dia nggak mencet-mencet terus ya untuk back case nya sama screw case back dengan see through nah disini rotornya juga ada logonya ballast nah untuk letternya sendiri ini kalau di belakang sini terketerangannya adalah horwin leather untuk lock width nya sama masih di 22mm nah untuk movement nya masih otomatik nah kalau ini menggunakan movement miota jepan nah biasanya kalau miota ini power reserve nya kurang lebih ada di 40 jam untuk water resist nya juga masih sama di 1080m diameternya juga masih sama di 47mm untuk ketebalan nya juga masih sama di 14,5mm untuk BL313404 yang miota ini kalian bisa bawa pulang ini dengan merogoh kocek kurang lebih di sekitar 2,8 ya oke dua-duanya juga rekomendasi kalau gue suka yang ini karena simple lebih no date kalau karena miota NH sih gue nggak terlalu masalah baik miota ataupun NH itu juga dari produsen yang udah mumpuni sih kalau ini memang dari komposisinya udah kelihatan ya kayak Swiss made banget ya komposisi peletakan tanggalnya sama komposisi peletakan markernya juga lebih oke sih kalau emang kalian butuh date ya ambil yang ini kalau nggak tapi main di warna ya ambil yang ini so everyone i think that's all buat kalian yang belum subscribe aku saranin buat subscribe terus buat yang udah jadi subscriber juga jangan lupa nyalain loncengnya biar nggak lupa nggak ketinggalan info-info terbaru juga dari kita terutama kalau seandainya di channel ini ada surprise-surprise yang biasanya itu buat kalian kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang lain yang berhubungan dengan jam tangan or else kalian bisa tulis di kolom komen bye selamat menikmati